Intro Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya, Dilja Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Di tengah pandemi COVID-19 yang memberi dampak besar ke industri otomotif, PT Astra Daihatsu Motor mencatat capaian di tahun 2021. Daihatsu berhasil menorehkan produksi mobil yang ke 7 juta unit di tahun ini. Angka 7 juta unit ini berhasil diraih oleh Daihatsu dalam kurun waktu 43 tahun sejak pertama kali memulai produksi di Indonesia pada tahun 1978. Namun, sejumlah kendala sempat menghalami pencapaian Daihatsu, salah satunya pandemi COVID-19. Pandemi sempat mengganggu jalannya produksi mobil di pabrik karena beberapa aturan ketat dari pemerintah. Meski demikian, Daihatsu terus berinovasi salah satunya dengan melakukan digitalisasi kontrol sistem 100%, sehingga keseluruhan operasional terkontrol oleh sistem. Selain itu, Daihatsu juga memperluas penggunaan robot, terutama di bagian welding sekitar 90%, menerapkan mesin-mesin canggih kelas dunia untuk memaksimalkan kualitas produk. Bagaimana selengkapnya perkembangan Daihatsu di tahun ini? Kita simak pemaparan Amelia Chandra, Marketing Director and Corporate Planning and Communication Director PT. Astra Daihatsu Motor berikut ini. Teman-teman wartawan yang terkasih, semangat pagi, salam sehat selalu. Saya izin mewakili Pak Erlan untuk membawakan materi tentang Daihatsu. Ijinkan yang pertama untuk mengenalkan sekali lagi tentang ADM, Astra Daihatsu Motor, walaupun mungkin sudah banyak yang pernah mendengar, tapi kami ingin sekali lagi mengingatkan tentang ADM. Dan kita akan mereview sedikit tentang pasar mobil di tahun 2021, dan lanjut ke performance Daihatsu sampai bulan lalu. Dan yang terakhir, kami ingin mengupdate, Daihatsu sudah mencapai 7 juta unit produksi di tahun ini. Teman-teman, Daihatsu bernaung di bawah PT Astra Daihatsu Motor sebagai agen tunggal pemegang merek di Indonesia. Dengan pemegang saham terdiri dari Astra International sekitar 32 persen, DMC 62 persen, dan sisanya Toyota Jusso Corporation. Didirikan tahun 78, dan saat ini kami mempunyai beberapa fasilitas pendukung, bukan hanya di head office Sunter, tapi kita juga punya pabrik di Sunter dan Kerawang. Dan yang membanggakan adalah Daihatsu memiliki R&D Center terbesar dan terlengkap yang bisa dikatakan pertama di Indonesia. Tidak lepas dari komitmen memegang saham kami, DMC, prinsipal kami untuk memberikan alih teknologi sehingga putra-putri bangsa Indonesia bisa memiliki kemampuan rancang bangun yang profesional. Kami juga memiliki test course untuk 23 jenis jalan di Indonesia. Jadi sebelum diluncurkan di Indonesia, mobil-mobil keluaran PT ADM sudah mendapatkan tes untuk seluruh kondisi jalan di Indonesia. Untuk produk, kami bukan hanya memproduksi untuk Daihatsu, tetapi juga Toyota, dan juga untuk Mazda. Terutama di Jepang, komersial car Bongo Mazda diproduksi oleh PST Astra Daihatsu Motor. Produk yang terbaru yang dikeluarkan oleh PT ADM adalah Daihatsu Roki dan Toyota RIS. Baru launching di sekitar bulan Juni yang lalu. Teman-teman, COVID-19 ternyata berimpak negatif pada pasar mobil bukan hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Bulan Juli pada saat pemerintah mengumumkan PPKM darurat yang sampai sekarang masih berlangsung, pasang mobil di bulan Juli turun, walaupun tidak banyak, tetapi sebenarnya secara grafis atau secara seasonal index sesudah lebaran harusnya naik. Kita bisa lihat di tahun 2019 ataupun 2020, umumnya pasar sesudah lebaran itu naik. Tetapi di Indonesia karena COVID sedang melanda dan pandemi ini membuat banyak sekali operasional harus terhenti, pasar mobil Indonesia turun sedikit, dan ini adalah impact dari dukungan pemerintah untuk pasar mobil berupa insentif pajak PPNBM, sehingga penurunannya tidak drastis. Retail ataupun wholesale sama kondisinya. Nah, walaupun COVID melanda, kita bisa melihat pemerintah mencoba untuk memberikan dukungan yang optimal, sejak Maret ada relaksasi pajak, sehingga hasilnya bisa kita lihat pasar mobil Indonesia secara retail, kalau dibandingkan tanpa relaksasi naik cukup tinggi 39%. Januari-Februari tanpa relaksasi pasar mobil Indonesia hanya 51 ribu secara retail, tetapi Maret sampai Juli dengan adanya relaksasi pasar mobil Indonesia sebulan bisa 70 ribu. Terima kasih untuk dukungan pemerintah, sehingga pasar mobil Indonesia bisa naik 39% untuk retail, ataupun full sales 40%. Bagaimana dengan produksi Daihatsu? Kami dengan bangga mengumumkan yang pertama di Indonesia bisa mencapai produksi ke 7 juta unit. Tetapi sebelumnya izinkan saya menunjukkan hasil produksi ADM secara domestik di dalam 5 tahun terakhir, rata-rata 40% dari pasar mobil Indonesia. Ini di luar ekspor ya. Jadi cukup besar kontribusi PT. Asadah Sumotor, boleh dikatakan kapasitasnya yang terbesar di Indonesia dan 40% dari pasar mobil Indonesia adalah diproduksi oleh PT. ADM. Pada bulan Juli sebenarnya kami sudah mencapai 7 juta unit, tetapi izinkan saya untuk mereview kembali perjalanan mencapai 7 juta unit itu. Untuk mencapai 1 juta unit pertama, ADM membutuhkan 27 tahun. Kemudian 1 juta berikutnya lebih pendek, 5 tahun. Dan ini karena kami memperbesar kapasitas produksi di 2007 ada second line di Sunterplan. Jadi bukan hanya satu line produksi, tapi sudah punya dua line. Dan 1 juta berikutnya ke 3 juta lebih pendek lagi, hanya 3 tahun. Ini juga berkat penambahan kapasitas produksi di 2012 kami membuka line produksi baru di Kerawang, sehingga dalam 3 tahun bisa dicapai 1 juta unit berikutnya. Selanjutnya, boleh dikatakan hampir setiap 2 tahun kami mencapai 1 juta unit berikutnya. Sebenarnya kalau tidak ada COVID, 1 juta unit itu bisa dicapai lebih cepat dari 2 tahun. Tetapi kondisi perekonomian dan juga kondisi pasar tidak mendukung karena COVID, baru pada 2021 Juli ADM bisa menghasilkan 1 juta unit berikutnya, sehingga total produksi 7 juta unit. Di tengah pandemi, walaupun banyak sekali keterbatasan, kami tidak pernah berhenti untuk berinovasi. Salah satu yang kami lakukan adalah melakukan digitalisasi dengan kontrol sistem 100%. Ini adalah bagian dari rencana untuk menuju industri 4.0, sehingga keseluruhan operasional itu dikontrol dengan sistem integrasi antara order dan receiving system. Kami juga menerapkan smart warehousing dan memakai GPS untuk men-tracking delivery. Kami juga sudah memperluas penggunaan robot, terutama di welding, di titik-titik yang sangat sulit, yang membutuhkan ketelitian, keakuratan sangat tinggi, robot menjadi salah satu solusinya. Dan ini boleh dikatakan 90% terbesar di industri otomotif Indonesia memakai robot di Daihatsu. Kami juga menerapkan mesin-mesin kelas dunia. Boleh dikatakan ini juga mesin canggih yang belum semua manufacturer punya. Kami punya untuk 5 axis CNC mesin, ini untuk high precision. Jadi sangat presisi dengan penggunaan mesin-mesin yang canggih ini. Dan kami juga menggunakan auto vehicle transfer sehingga meminimalkan kemungkinan-kemungkinan kecelakaan karena safety menjadi prioritas pertama kami. Selanjutnya kami menerapkan satu penermuan baru lagi untuk robotik sealer. Biasanya kalau memakai orang, sealer itu nanti kebanyakan atau kekurangan. Pada saat ngantuk bisa jadi dia dikit. Pada saat dia lagi gembira, jatuh cinta misalnya, sealernya dikasih banyak. Dengan robotik ini, sealer menjadi terukur dan sama saja tidak peduli rasa atau perasaan orang, maka robot akan memberikan sealer yang petak. Walaupun pandemi, ADM terus berinovasi. Itu menjadi komitmen kami sebagai grup astra yang terus berinovasi dengan segala keadaan. Demikian dari Daihatsu, semoga bisa menambah wawasan. Sari Ayu, Marta Tilaar Marketeers tidak hanya domestik, inovasi yang dilakukan Daihatsu di pabrik juga untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan standar global. Selain itu, Daihatsu juga terus beradaptasi dalam memproduksi kendaraannya, terlebih dalam kondisi pandemi dan penerapan PPKM di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!